Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, menyusul memanasnya eskalasi konflik antara Israel dan Hispullah di Lebanon. Sidang darurat yang digelar pada hari Rabu 25 September tersebut dihadiri para pemimpin negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan. Termasuk di antaranya dihadiri Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Biden dan Macron pada kesempatan tersebut mengusulkan agar segera dilakukan gencatan senjata selama 21 hari untuk negosiasi. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang juga menesak dilakukan gencatan senjata sebelum terjadinya kehancuran yang lebih besar. Para pemimpin dunia khawatir karena kawasan Timur Tengah sekarang berada di ambang bencana besar. Jika tidak segera dicegah, maka dunia akan menghadapi konsekuensi yang sangat buruk. Sementara itu Israel menyambut baik usulan tersebut. Namun di waktu bersamaan Israel juga tetap bersikukuk akan terus melakukan upaya untuk melenyapkan ancaman dari Hispullah. Sebagai informasi, pertempuran di Lebanon terjadi setelah genjatan senjata di Gaza tak kunjung tercapai. Di Gaza, militer Israel berusaha menyingkirkan Hamas selama hampir setahun terakhir. Iran yang merupakan sekutu Hamas dan Hezbollah melalui Menteri Luar Negeri Abbas Arakjeh menyampaikan bahwa Teheran mungkin tidak akan bisa menahan diri lagi. Padahal Iran selalu berusaha tidak membalas meski Israel menyerang posisi-posisi Iran dalam beberapa pekan terakhir. Demikian berita terkini terkait Dewan Keamanan PBB yang menggelar sidang darurat imbas Lebanon yang semakin memanas. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Rode dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.